PEMBALI KE PEMBALI KE PEMBALI KE PEMBALI KE PEMBALIK PEMBALI KE PEMBALI KE PEMBALI KE PEMBALI KE PEMBALI KE scenenia Karena masih ada satu lagi keterampilan yang paling susah, dikenal dengan sebutan drag race, Wuiii, ini baru keren. Oh iya teman, for your information nih, Merpati mempunyai kemampuan terbang yang cukup kencang. Kecepatannya menembus 100 km per jam, bahkan lebih. Karena itulah, Sobat Otan ini menjadi salah satu primadona untuk dijadikan sebagai hewan balap. Tak hanya itu, Merpati juga mempunyai keanekaragaman mencapai 310 spesies yang tersebar di seluruh dunia. By the way, mau kemana nih? Hmm, kayaknya nih burung-burung itu bakal dilatih terbang deh kalau perginya ke tempat kayak begini. Hmm, ya kita terbangin sekarang aja ya. Nah, bener kan? Tapi bakalan balik lagi gak Kang? Sayang juga kalau sampai kabur. Mending kasih ke Otan aja deh. Oke, siap! Lepas! Bebas! Ya, terbangnya kok diem di tempat begitu? Biasanya kan kalau burung Merpati itu terbangnya cepat dan rincah. Yang ini malah diem di tempat. Teman, kalau yang ini namanya Merpati Ukrainian Skycutter. Halias si pembelah langit dari Ukraina. Keren banget ya namanya. Burung jenis ini punya sejarah yang sangat panjang loh. Karena mereka sudah lama dipelihara dan dikembangkan sejak lebih dari 120 tahun yang lalu di daerah selatan negara Ukraina. Dan seperti yang kalian lihat teman, daya terbangnya memang gak seperti Merpati pada umumnya. Hush, hush! Mau diusir sekalipun, tetap saja mereka gak bakalan kemana-mana. Unik banget ya. Itu karena Merpati Ukraina ini terbang secara hovering atau statis. Sehingga mirip seperti layangan. Selain itu, jika Merpati lain terbang berputar, Skycutter cenderung terbang menanjak ke atas. Kalian pasti penasaran kan kenapa si Skycutter bisa terbang ke atas itu? Nih, otan kasih tau deh. Begini teman, kalau secara tampilan, Merpati Skycutter gak berbeda dari Merpati yang biasanya. Tapi, tentu ada perbedaannya dong. Mangga Kang tolong ditunjukkan. Yap, kalian bisa lihat. Jika dibandingkan, bulu ekor pada Skycutter jelas lebih panjang dan lebar. Terus, jika digoyang-goyangkan seperti itu, bulu ekornya akan terbuka lebar. Begitu pula dengan bulu pada sayapnya. Sudah jelas kan? Bagus! Karena itulah, dengan memiliki bulu yang lebih panjang dan lebar, Skycutter memanfaatkan angin untuk terbang. Semakin kencang angin berhembus, semakin lama mereka bisa mempertahankan ketinggian terbangnya. Bahkan, jika sedang banyak angin, para pembelah langit itu bisa terbang hingga berjam-jam lamanya. Dengan ketinggian hingga mencapai 1 km dari permukaan tanah. Woi, jangan lupa pulang ya! Terima kasih. Ditolak! Terima kasih.